Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui masih ada sejumlah masalah yang harus dihadapi oleh warga Jakarta di usia 489 tahun ini. Salah satunya adalah yang menjadi sorotan, buruknya trotoar. Saat ini perbaikan trotoar menjadi pekerjaan rumah pemerintah Jakarta. Gubernur Ahok pun mengakui kekurangan ini usai memimpin apel peringatan HUD ke 489 DKI Jakarta di lapangan Monas pada Rabu pagi. Apa yang masih jelek, yang masih total jelek adalah trotoar. Trotoar kita tuh betul-betul jelek. Dan kita harus menyelesaikan 2.600 km untuk membereskan trotoar. Kalau gunakan anggaran kita mungkin 25 tahun. Maka kita akan menggunakan kontribusi tambahan pengembangan. Dan kita akan memberikan contoh. Jadi tahun ini kita akan coba menyelesaikan trotoar seperti apa.